MUI Kabupaten Bandung Barat bersikap pasca heboh deklarasi jemaah junduloh di Kecamatan Cihampelas. MUI Kabupaten Bandung Barat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mengikuti ajakan yang mengganggu ketertiban. Pasca viral video deklarasi jemaah junduloh, warga kampung Cicalengka, Sasak Bubur, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat, menyatakan penolakan dan pembatalan terhadap deklarasi ini. MUI Kabupaten Bandung Barat, menyatakan penolakan dan pembatalan terhadap deklarasi tersebut. Demikian, pernyataan bersama-sama. MUI Bandung beserta instansi terkait juga telah mendatangi lokasi, namun hingga kini pemimpin deklarasi belum ditemukan. Sehingga maksud dan tujuan dari deklarasi junduloh belum diketahui. Jika nantinya deklarasi jemaah junduloh mengganggu keamanan dan ketertiban, maka akan dilarang MUI serta aparat. Artinya harus berhati-hati, karena zaman sekarang ini banyak macam-macam orang, kita harus berhati-hati. Karena itu kita tebayun, mencet apa tujuannya. Tapi karena memang orang yang bersangkutan sampai hari ini tidak ketemu, namun kita bina saja masyarakat yang ada, supaya sedang ilan ini jangan diikuti, karena kita tahu tujuan. Sebelumnya deklarasi jemaah junduloh viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di kampung Sasak Bubur, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Setelah viral, Kades Mekarmukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral. Salah satu warga mengaku setiap hari Jumat, Erwan Saat datang untuk hutbah saja. Namun hari itu, Erwan datang bersama seseorang yang berasal dari Bandung. Selesai sholat Jumat, Saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan tentara Allah secara spontan. Ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget, bahkan saya juga termasuk saya kaget melihat. Sabar dulu, sabar dulu, katanya. Sudahlah, ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu, biar ini. Dan nanti dia tetap begitu, dia buka kertas, langsung baca, langsung menyebatkan seperti itu, mencerita, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak tidak terjerumus terhadap hal-hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Kini pihak terkait mencari keberadaan Erwan Saat, pemimpin deklarasi untuk mengetahui maksud dan tujuan deklarasi yang telah menghebohkan masyarakat. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ainews, melaporkan.